Untuk memastikan keamanan stok ketersediaan jagung nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke pabrik jagung di Serang, Banten. Kunjungan ini sekaligus menepis isu kelangkaan jagung di lapangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi pabrik pakan ternak milik PT. Jabwa Kampit Indonesia di Serang, Banten pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan jagung nasional, khususnya untuk pakan ternak dalam keadaan aman. Presiden memerintahkan mentan untuk melihat langsung kondisi stok pakan ternak di lapangan. Presiden minta tidak hanya data, tapi sebagaimana fakta yang ada di lapangan. Dan seperti apa penjelasan tadi yang saya dapatkan dari direksi dan petugas yang ada di sini, mengatakan tidak ada masalah, masalah jagung. Memang terjadi ada pelambatan panen raya. Artinya panennya agak panjang dan itu membuat distribusi dan lain-lain secara nasional tentu saja ada dinamika. Tetapi secara faktual, secara nyata, kondisi jagung kita cukup normal. Di sini ada 38 ribu ton. 48 ribu ton dan semua hari ini menerima minimal 200 truk seperti ini setiap hari. Kunjungan Menteri Pertanian ini sekaligus menepis isu jagung pakan ternak langka di lapangan. Senada dengan mentan, Asisten Vice Presiden PT JAPFA COVID-Indonesia Johan juga menyatakan ketersediaan jagung untuk pakan ternak dalam kondisi cukup. Pabrik ini sendiri mampu menampung stok kurang lebih 850 ribu ton pakan ternak. Pemasok jagung pabrik ini berasal dari luar Pulau Jawa, yakni Lampung, Makassar, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan penyerapan jagung petani dari wilayah-wilayah sentra produksi. Sebelumnya, berdasarkan pantauan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan BKP, stok jagung nasional per minggu 20 September 2021 mencapai 2,75 juta ton. Menteri Perdagangan mengklaim pihaknya akan terus mengencot produksi jagung untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak nasional. Stok tersebut akan diperkuat pada masa panen yang akan berlangsung sejak September hingga Oktober 2021. Terima kasih.